Halo para sahabat apa kabar mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak lejekinya Nah para sahabat di video kali ini kita akan membahas sekilas tanaman palawija yang cocok ditanam saat musim kemarau Yaitu tanaman jagung ya para sahabat, kita sedikit membahas Nah para sahabat untuk musim kemarau panjang ini Nah seperti ini menanam jagung ya Karena kemarau nya dan panasnya cukup tinggi Jadi ada beberapa jagung yang kuntet seperti ini ya para sahabat Kenapa kuntet? Karena waktu proses kecambahnya tidak tersiram oleh air Makanya biasanya kalau tidak mati kuntet seperti ini ya para sahabat ya Karena dapat dilihat nih Tuh tanahnya cukup kering Saking keringnya ini sampai retak-retak seperti ini ya para sahabat ya Saking keringnya tuh Tapi alhamdulillah sebagian sekarang sudah berbunga dan juga berbuah Jadi palawija seperti jagung ini para sahabat Cocok ya di musim kemarau seperti ini Sebagian besar tumbuh subur Karena jagung ini termasuk pohon atau tanaman palawija yang kuat pada saat musim kemarau ya para sahabat Ada beberapa parietas yang cukup kuat sekali para sahabat saat musim kemarau Dan cukup bagus Nah yang saya tanam ini adalah jagung manis Sekarang ini sudah mulai berbuah ya para sahabat tuh Dapat dilihat Nah seperti ini Tuh hampir banyak sekali sudah tumbuh Hanya kurang lebih 3% Yang kuntet Mungkin nutrisinya tidak terpenuhi Karena saya tidak menggunakan pupuk Jadi nutrisi tidak terpenuhi para sahabat Nah ada beberapa keunikan para sahabat untuk tanaman jagung ini Tanaman jagung ini Mengapa bisa kuat pada saat musim kemarau Ya karena seperti hanya pohon jagung ini mampu sedikit menghalau Menghalau proses penguapan ya para sahabat Jadi pohon jagung ini kalau sangat terpapar cahaya matahari Maka daunnya akan menggulung para sahabat Menggulungnya daun jagung ini bukan apa-apa Tapi mengurangi proses penguapan Nah seperti ini Jadi menggulung Ini menggulung para sahabat ya Ini untuk mengurangi proses penguapan Dan sangat kuat sekali Dapat dilihat para sahabat Ini si tanahnya Sangat kekeringan sekali para sahabat ya Sangat kekeringan sekali Akan tetapi ya walaupun tanaman jagung ini Cukup kuat saat musim kemarau Hanya ada beberapa fase yang harus diperhatikan Dalam proses penyiraman para sahabat Pertama fase berkecambah ya para sahabat Kemudian fase berbunga Dan juga fase mengisi biji seperti ini Setidaknya memerlukan cukup air para sahabat Akan tetapi ini saya coba Dengan tidak menyiramnya sama sekali Tapi tetap berbuah Hanya ya Kalau masalah pengairan atau penyiraman Ya pasti setidaknya Kalau tidak dilakukan proses penyiraman Akan mengurangi proses produktifitasnya ya para sahabat Tapi alhamdulillah Ini tuh proses berbunganya cukup bagus Berbuahnya sebagian cukup bagus Hanya beberapa persen saja para sahabat Nah disini ada yang menggulung Nah ini mengurangi proses penguapannya para sahabat Nah seperti ini Jadi daunnya menggulung seperti ini Unik ya kalau untuk pohon jagung Dan sangat kuat dan direkomendasikan Tanaman palawija yang cocok Ditanam pada saat musim kemarau Tapi bukan dalam arti tidak disiram sama sekali Hanya proses penyiramannya sangat irit Dan hanya beberapa Waktu saja Proses penyiramannya Ini saya menggunakan pupuk Hanya kotoran ayam saja Seperti ini para sahabat Nah hanya kotoran ayam saja Tapi sebagian kesana jauh Sudah bagus para sahabat Ada beberapa juga yang mati Karena saat proses berkecambah Dia tidak tersiram Karena disini Panasnya sangat pol ya para sahabat Untuk panasnya Jadi yang ini sangat terpapar Sekali cahaya matahari Ini para sahabat Jadi Dia tidak mampu hidup Sebagian ya para sahabat Nah tetapi Yang ujung sana Agak terlindungi oleh pepohonan Maka Agak kuat para sahabat Dan mampu berbunga seperti ini Nah mungkin sekian para sahabat Sekilas tentang Tanaman palawija Yang bagus ditanam Di saat musim kemarau Seperti ini Menurut pribadi saya Dan seperti inilah para sahabat Nah ini jagungnya Normal Untuk proses pembuahannya Atau pengisian bijinya Cukup normal ya para sahabat Nah mungkin sekian para sahabat Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!